Ada pengumuman di-share di grup atau di mana grupnya itu, grupnya sudah memberikan akses yang seimbang belum. Tatatan saya belum. Kemudian peran misalnya. Kalau itu sudah diumumkan secara seimbang atau belum, kemudian peran antara laki-laki dan perempuan itu sudah seimbang belum. Rata-rata tim penyusun anggaran desa itu kan kepala desa, aparat desa, kemudian nanti ada paling bawah itu musdus, musawarah, RT, musawarah. Siapa yang musawarah? Siapa yang diundang? Ketua RT laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saya kok belum pernah menemui ya. Mungkin saya kudet ya yang ketua RT perempuan. Maka otomatis musawarah desanya kan laki-laki. Nah emang kenapa, Bu, kalau laki-laki? Ya otomatis ya kalau misal dengan sebagai laki-laki itu kan kecenderungan subjektif yang disampaikan itu kan versi diri sendiri dulu, baru kemudian orang lain. Permasalah itu. Dalam pengusulan-pengusulan anggaran kegiatan desa pun nanti tidak memiliki perspektif gender tadi. Oh ada perempuan berpartisipasi, apa? Nyuguh ke jajan. Nah tapi setelah itu kan kembali ngerumpi di belakang. Tapi tidak ikutnya. Itu peran ya. Partisipasi, maaf. Itu partisipasi. Nah di dalam tim penyusun juga sebetulnya sudah ada pelibatan beberapa desa itu dia kelompok perempuan. Dharma wanita, kelompok perempuan miskin, itu dilibatkan. Tetapi dari jumlah secara kuantitatif memang belum seimbang. Tidak masalah tidak seimbang itu tidak masalah, asalkan dia bisa berperan. Nah masalahnya lagi. Dari tadi masalah terus ya. Semakin banyak masalah itu, satu profesi ada ya. Semakin banyak masalah itu berkah. Tapi enggak ya, kita kan. Guyan aja itu. Jadi kayak sudah ada perempuannya, tetapi hadirnya itu tidak full. Karena part itu biasanya undangan jam tujuh mulai jam sembilan. Kemudian jam sembilan, jam sepuluh, terus ditelepon anaknya nangis, meh turuh. Akhirnya kan balik. Yang melanjutkan siapa? Enggak bisa maksimalkan peran ibu-ibu. Nah disinilah nanti dibutuhkan ramah perempuan, gender mainstream yang perlu. Ayo rapat mulai jam tujuh, jam tujuh ya. Selesai nanti jam sepuluh gitu loh. Termasuk ini kan juga catatan saya ketika meneliti tentang peran politisi perempuan di DPR, di fraksi, kemudian di partai politik itu juga sama. Mengalami hambatan struktural dan hambatan kultural. Gambatan kulturalnya seperti ini tadi, contoh paling kecil rapat tidak sensi gitu loh terhadap kebohan. Nah kemudian ada juga yang sudah dilibat-libatkan tetapi orang gelem ngomong gitu. Duduk-duduk saja. Nah ini juga catatan dari tadi kayaknya perempuan. Ada yang tanya ya? Sudah. Sudah? Satu. Oh alhamdulillah gak jadi saya kritik ya. Nah kayak gitu. Tapi kenyataan di beberapa forum tadi, Musrembang, Musrembang Des, Musrembang Dapun, itu ternyata juga sudah dikasih pasipasi, tapi partisipasi hadir saja tidak sampai bisa. Nah ini kenapa? Karena memang kuliah sama. Oh kalau PPI enggak ya? Ya jadi. Guyan buket lewa. Jadi sudah dikasih kesempatan tadi akses, tetapi nah ini karena apa? Jangan kemudian terus di ini ya. Oh ini problem-problemnya apa? Perlu dicari faktornya. Ternyata faktornya adalah kultural. Di mana perempuan memang tidak dibentuk dari awal itu berani ngomong gitu loh. Sehingga dia tidak punya kemampuan legal drafting. Nah disinilah nanti kita bisa masuk mendampingi di pelatihan apa, capacity building tentang legal drafting atau apa. Ini kan kerjaan syariah mungkin bisa di situ. Nah kemudian kontrol. Setelah ada rapat, ketika ada rapat itu dia punya enggak kekuatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Ini enggak usah jauh-jauh dari tadi forum Musrembang di keluarga. Ada enggak begitu? Misal penentuan beli tanah, beli mobil, merek apa, dan seterusnya itu ada dialog atau dominan si ibunya atau dominan si bapaknya. Atau justru harus sederhana aja mau makan malam dinner gitu ya. Itu dinner gitu itu yang dominan bapaknya atau ibunya. Terus anak-anaknya enggak dikasih suara misal. Nah ini nanti kan kita membincang lagi tentang kota layak anak misal. Undang-undang tentang anak, perlindungan anak. Anak saya baca undang-undang itu kan selalu gitu. Jadi ini mamah itu loh undang-undang itu kan anak punya hak suara gitu. Jadi hal sederhana mau milih makan dia protes seperti itu. Nah ini balik ke saya sendiri ya. Akhirnya kalau enggak bisa konsisten gitu. Nah kemudian yang berikutnya sudah diambil keputusan itu juga bisa dihatikan. Misal musren bank des tadi sudah keputusannya adalah undang-undang nomor satu tahun 2020. Eh kok undang-undang apa? Per des nomor satu tahun 2021. Karena selalu menjadi nomor satu. Per des nomor satu. Sudah jadi keputusan. Anggaran desanya strukturnya sudah keluar. Pendapatan sekian. Kegiatannya sekian. Lalu dicek. Itu yang bisa menikmati lebih banyak siapa. Itu maksudnya biaya tabungmu. Ya contoh gini aja misal ya. Harusnya gimana bu yang menikmati itu bisa seimbang itu yang gimana. Ya misal ada kegiatan secara fisik aja yang paling sulit ya. Itu kan toilet. Nah ini kan yang sering ya di kita bincang itu. Dan insya Allah sudah berhasil kan di kampus ini kan sudah berhasil ya. Toilet laki-laki perempuan jumlahnya. Oh masih sama anak. Baik. Jadi kayak pembangunan toilet. Ini kan kalau kita mau lihat dari sisi manfaat. Laki-laki dan perempuan itu kan harusnya dibuat beda. Baik bangunan maupun luasnya maupun jumlahnya. Karena apa? Ya kalau di kampung tapi kalau tempat-tempat publik lain misal suami istri ke bandara atau ke terminal kalau zaman dulu gitu. Mau pipis itu kan anaknya ikut ibunya gitu kan. Walaupun anak E3 ya melu ibu EKB. Maka kalau saya ziaran sengol itu kan toilet perempuan. Yang kedua secara berkegiatan di kamar mandi kan lebih cepat laki-laki dibanding dengan perempuan. Kalau dilihat aktivitasnya mulai apa-apa-apa itu kan laki-laki tiga menit selesai. Yang perempuan apalagi kalau menstruasi dibutuhkan lebih lama. Maka dalam hal ini kegiatan pembangunan fisik saja bisa di gender mainstream bisa masuk. Maistrim yang bisa masuk. Jadi jangan khawatir atau kebingungan nanti gimana ya kita memberikan solusinya. Ya yang fisik saja kita bisa masuk. Apalagi yang berkegiatan berupa kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan itu saya yakin sangat bisa. Nah ini yang dilihat ya dari analisis gender itu siapa melakukan apa, siapa memiliki apa, siapa yang memutuskan tadi ya kontrol, kemudian siapa memperoleh manfaat apa, dan seterusnya. Ini tadi kayaknya saya lihat ada Bu Irzum, kami pernah riset juga tentang pola pengambilan keputusan perempuan nelayan di Pati. Nah itu juga kami menggunakan salah satu metodenya adalah Harvat. Nah ini saya memulai. Jadi langkah-langkah analisis gender dan seterusnya nanti saya. ada beberapa model analisis, Harvat, Moser, SWOT, GAP, dan Proba, kemudian ini saya mulai dari kerangka Harvat. Kita mau lihat apa, kalau ini, lihat profil kegiatan, akses kontrol, analisis faktor yang menyebabkan apa, kemudian gambarnya seperti ini. Jadi kita kadang kan begini ya, mau riset, kita itu mau, masalahnya apa tol, gitu. Nah kita itu loh dimudahkan dengan alat analisis namanya Harvat. Apa yang dilihat misal pada keluarga atau komunitas tertentu, kita lihat aktivitas yang produktifnya apa, misal dalam pertanian, itu kan ada contohnya delapan itu. Yang bersihkan lahan siapa, laki-laki, perempuan, nanti tinggal dicentang, dan seterusnya, sampai kegiatan reproduksi siapa, dan seterusnya, nanti ketika itu tidak imbangkan itu sudah ketemu masalah. Saya kasih contoh ini, tadi hasil riset saya lagi di Genteng, tapi ini riset saya tahun, sudah agak lama ya, misal ada yang update tentang upahnya berapa, terima kasih, ini saya sampaikan kayaknya kok lima tahun yang lalu, kalau enggak salah. Jadi saya memulai riset saya itu di sini. Saya memulai pendampingan, habis riset kemudian saya pendampingan ya, pendampingan saya waktu itu join dengan, apa itu bu, lembaga pembedaan perempuan kudus itu dulu namanya, nah itu, jadi kita bisa berjajarin dengan banyak pihak. Nah ini, contoh ini, orang membuat Genteng, itu tahapnya ada ngiling, ada nyeta, ada mepe, ini kalau orang luar Jawa maaf ya, mungkin agak enggak paham, jadi penggilingan itu tanah diinjek-injek, terus dimasukkan mesin penggiling, yang melakukan laki-laki berada di tempat usaha, waktunya tiga jam, langsung dibayar 180 ribu perit. Yang berikutnya, setelah digiling, nyeta. Setelah nyeta itu siapa yang melakukan? Ibu-ibu. Jam berapa? Jamnya sampai itu, kemudian siangnya itu dia pulang, masak, terus baliknya jam dua sampai jam empat. Bayarnya gimana? Langsung, tetapi terkadang ditunda setelah Genteng laku. Dapetnya segitu, 30 ribu. Setelah itu meme, setelah dicetak meme, yang melakukan perempuan, kerjanya, durasinya hampir sama, dapetnya segitu, diberikan ada kadang yang kalau menunggu laku. Ngerik juga perempuan, dan seterusnya momot laki-laki, kadang juga perempuan. Jadi kalau ada laki-lakinya itu langsung yang diberikan. Nah, kemudian bakar laki-laki. Ini ada sistem pengupahan dan cara membayar yang berbeda antara laki-laki dan perumpuan. Kira-kira, kalau lihat tabel begini saja, ini kan kita sudah, kok masalahnya ini? Ini belum eksplor yang lain-lain loh. Kalau yang lain-lain, nanti kalau Pak Jendengan ketemu, tangannya ini banyak yang gatel-gatel karena pakai solar dan seterusnya, ketika dia nyetak, nah itu problem lagi, itu akan dilihat orang kesehatan. Jadi ini salah satu contoh Harvard. Moser lebih memperluas dari Harvard, dia akan sampai melihat pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Tadi sebetulnya ada materinya di slide yang konsep gender. Jadi perempuan laki-laki ini punya kebutuhan strategis dan praktis yang berbeda. Jadi jangan sampai nanti ketika kita melakukan unsource berupa advokasi itu, kita hanya forsir pada pemenuhan strategis yang, pemenuhan praktis yang jangka pendek. Misalnya, Poyo, yang kalau strategis itu kan gini, persoalannya apa? Persoalannya itu ya posisi perempuan di publik itu tidak, atau di struktur birokrasi tidak banyak misalnya. Nah, maka ketika persoalan struktural diselesaikan dengan penempatan perempuan-perempuan pada posisi pejabat publik, itu namanya pemenuhan kebutuhan praktis. Kalau kebutuhan praktis itu yang misal, misal kayak bencana, banjir kemarin ya, ini ada buku, siapa lupa namanya, banjir misalnya. Dalam kita membantu, kalau kita nggak pakai responsif gender, itu kan bantu ya sembako, kita nggak pernah memikirkan perempuan-perempuan butuh menstruasi, eh, butuh softek, butuh pembalut, maaf, malah merek. Softek ini zaman kuno ya, sekarang afail, eh, malah sebut merek lagi. Nah, kemudian kebutuhan ibu menyusui harus dibuatkan bilik-bilik tersendiri. Ini Bumah Muda kan sudah memperakar saya, jangan khawatir, Bu Selly, kalau mau menyusui putranya, itu ada ruang khusus, tapi jauh ya. Termasuk di IAN Kudus kan ada pautnya ya, itu kan juga bagian dari inisiasi untuk ramah terhadap anak, dan juga ibu-ibu. Saya kira itu sudah dimulai, itu namanya kegiatan pemenuhan kebutuhan yang strategik ya, tidak hanya jangka pendek saja, tetapi pemenuhan yang strategik. Nah, yang terakhir adalah anus gap. Saya langsung gambarnya saja, karena ini sebetulnya modelnya, kalau kita sudah main analisis ini praktek, kita workshop sebetulnya. di Indonesia ini, mulai tingkat desa itu ada kebijakan. Minimal satu namanya perdes tadi tentang anggaran. Belum lagi perda tingkat kabupaten, tingkat provinsi, undang-undang, berapa banyak kebijakan itu yang kemudian neutral gender, responsive gender, bias gender, dan seterusnya. Alat analisisnya adalah ini. Bagaimana? Di kampus juga bisa. Jadi, pejabat publik itu ketika ada keputusan-keputusan, itu kan bagian dari kebijakan publik. Emang kenapa membahas kebijakan publik? Wajib. Apalagi kita. Karena apa? Karena kita itu kan, apapun mau di jalan, sudah ada kebijakan undang-undang lalu lintas. Mau di perguruan tinggi, sudah ada undang-undang dosen, undang-undang keburuan tinggi, macam-macam. Ada. Itu namanya kebijakan publik. Nah, ternyata bisa analisis. Itu semua sudah responsif atau belum. Kalau belum, kemudian masalahnya apa? Oh, kita nyaman-nyaman saja. Seringnya ada begitu. Ya, nyaman karena belum dianalisis. Atau ada teori apa dulu itu glasses apa yang orang itu nyaman dengan persoalan, sehingga tidak mau membuka diri. Nah ini, jadi gimana langkahnya? Yang pertama, tentukan kebijakan apa. SKB, tiga menteri misal, tentang apa itu Pak Sargam. Kita buka dengan data pembuka wawasan dulu. Laki, perempuan, atau yang saya sudah riset saja ya, tentang undang perkawinan, nomor 1 tahun 74 yang sudah direvisi, menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 misal. Itu kalau dilihat kebijakan itu gimana? Data pembuka wawasannya laki-laki jumlah yang anak tadi, kawin anak berapa, perempuan berapa. Itu data pembuka wawasan bias tidak. Kemudian nanti setelah itu kita turunkan lihat, kenapa sih bisa begitu kita lihat akses, partisipasi, kontrol, manfaatnya. Lalu kita rumuskan masalah gendernya apa. Nah setelah itu, kalau kita mau kerja pendampingan, tidak ketemu masalah saja, tapi kita berusaha memformulasi usulan kebijakan atau namanya naskah akademik, kalau kita mau naik lagi, membuat formulasi kebijakan, kalau baru, kalau mereformulasi atau merekonstruksi ulang atas undang-undang yang ada, maka kita dua yang ini sesuai dengan indikator gender, sampai diturunkan kepada rencana program gender berupa kegiatannya apa, sasaran apa, dan sebagainya. Nah kegiatan yang berbasis gender itu apa? Misalnya di meeting itu harus memperhatikan, saya sudah memberi akses belum ya laki-laki perempuan? Misal Bu Lina mau memberi kesempatan, tidak hanya karena Bu Lina perempuan, lalu mas-masnya saja dilahirkan tunjuk jari semua di kelas, lalu yang diberi kesempatan yang laki melulu. Nah perempuannya tidak, atau sebaliknya, pak siapa, nah itu tidak. Nah saya kira dua itu, yang bisa saya sampaikan, Harvat sama Gap, Gap, yang lain-lain ada tadi, SWAT, kemudian Moser, kemudian apa tadi, bisa kita sambung di lain kesempatan. Saya kira itu, mohon maaf kalau belum bisa memuaskan, saya kembalikan waktu ke Moser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sampaikan kepada tersebut kita yang kedua, itu Dr. Siti Maleha Dewi, SSMSI. Bu Maleha ini memang tidak dimaksudkan tentang pelecehan seksual, yang namanya ekspert dalam hal penelitian berbasis gender, tapi juga praktis ini, sudah memperlampingkan dengan basis gender. Nah, untuk selanjutnya, saya masih membuka kesempatan pertanyaan dan diskusi. Sudah ada yang raise hand, ada yang saya persilahkan dulu yang sudah raise hand, ada Ibu Nofian Seli, sama Pak Muspan Abid. Saya persilahkan Ibu Nofian Seli dulu. Silakan. Terima kasih waktunya Ibu Moderator, Ibu Inang, dan juga kepada Mara Sumber, Ibu Kapordi saya, Ibu Dr. Maleha. Jadi yang mau saya tanyakan, Ibu ini kan saya, sebetulnya saya mengalami, apa namanya culture shock juga, selama di kudus. Jadi, selama saya di kudus, yang saya amati di lingkungan saya, itu ternyata di sini itu, justru peran wanita itu sebagai tulang kumbung keluarga. Kebanyakan seperti itu. Nah, di sekitar saya itu, laki-laki itu umumnya tidak bekerja. Kalau pun bekerja itu mungkin serapangan, atau mungkin seraputan. Seraputan. Maksudnya seraputan. Kemudian, kalau tidak itu mereka mungkin ada masanya mereka bekerja, tapi sebentar. Kemudian, mereka banyak tidak bekerjanya. Kemudian, saya juga pernah memberi pekerjaan di lawan kerja di kudus. Dan saya amati di sana, bahwa kebanyakan yang memberikan pekerjaan itu mengkhususkan ke wanita. Jadi, pekerjaan untuk pria itu sangat sedikit di kudus ini. Lebih tepatnya. Nah, ini, karena ibu tadi pembeli analisa sosial, jadi saya penasaran. betulnya di kudus ini itu apa yang terjadi? Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Jadi, sampai laki-laki itu mereka sebenarnya memiliki tanggung jawab yang terkonstruksi. Kalau mereka harus menjadi kepala keluarga. Jadi, mereka itu harus menjamin kelayakan kekeluarganya. Seperti itu kan, kalau di pandangan masyarakat, di norma sosialnya. Nah, mereka itu sampai ada yang bilang, saya kerja apa saja mau asal dikasih pekerjaan. Banyak sekali kalau mau jadi di lawangan kerja di kudus itu, banyak laki-laki yang berkata-kata seperti itu. Jadi, sebenarnya, kalau saya, orang di luar kudus saya, ini sebenarnya apa yang terjadi di kudus sampai terlalu banyak pekerjaan bagi kaum wanita, sampai wanita sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian juga, mereka di rumah juga harus mengerjakan pekerjaan domestik mereka, merawat anak, hal-hal rumah. Seperti itu kan, kebanyakan yang terjadi bagi kaum wanita. Seperti itu sebenarnya. Begitu saja, Bu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Nufian Selly. Tangannya bisa diturunkan, Bu. Penanyaan selanjutnya, sebelum nanti di responnya, ada Pak Nuskan Habit secara online. Silakan, Pak Nuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bos. Terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa, Bu Mahmuda dan Bu Dewi. Senang rasanya bisa kembali lagi ke forum-forum yang seperti ini. Mudah-mudahan ke depan semakin sering. Bu moderator dan semua teman-teman. Jadi, yang ingin kami sampaikan ini terkait pengalaman. Pengalaman kami dari sudut pandang Tarbiah ya, kami kan di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Jadi, kami melihat ada banyak biaya stereotip itu dalam buku-buku teks. Jadi, buku-buku teks di SD, SMP, maupun SMA itu masih memuat ketidakseimbangan. Jadi, lebih banyak menyebut pria daripada perempuan. Itu kami temukan. Dan itu sudah kami presentasikan bersama dua orang mahasiswa pada saat itu di ICIC tahun 2019. Cuman, yang kami butuhkan saat ini adalah pendampingan dari PSGA. Jadi, bagaimana sih kita bisa meng-incorporate atau menghadirkan isu-isu gender itu dalam kurikulum. Jadi, minimal di RPS, terus nanti di satu-dua pertemuan itu mungkin kita bisa selipkan isu-isu gender. Nah, itu kita ingin mendapat pendampingan juga dari PSGA. Jadi, isu-isu gender itu bisa kita surahkan juga ke mahasiswa. Sehingga nanti ketika mereka jadi guru pun, mereka juga akan melaksanakan itu di kelas-kelas mereka juga. Itu yang pertama. Terus, yang berikutnya. Saya setuju dengan usulan Bu Irzum ya. Jadi, ada kelas riset. Jadi, karena kita bisa berkolaborasi nanti ke depannya. Dan diharapkan saya usulan untuk kegiatan sekolah ini juga ada luarannya ya. Karena sekarang apa-apa harus ada luarannya. Jadi, mungkin setelah kelas atau sekolah gender ini berakhir, para peserta bisa mungkin mengirimkan artikel pendek yang nanti bisa dikompilasi untuk diterbitkan di buku beri SBN. Mungkin itu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nusantin Fit. Ini karena usulan luarnya. Dan posisi di LPN. Semuanya sekarang basisnya akreditasi moing dit kok. Sebelum direspon oleh Narasumber, ini ada pertanyaan di chat. Ya, mungkin nanti bisa direspon sekaligus dengan Ibu Kepala PSGA. Jadi, ada usulan dari Ibu Erzum Fahriha. Gimana kalau ada sekolah riset gender, ada juga model interdisiplinary keilmuan, diawali dengan bedah hasil riset. Mungkin nanti bisa di follow up oleh Ibu Kepala PSGA. Kemudian, ada usulan juga dari Ibu Kepala PSGA. Gimana kalau sekolah gendernya itu enggak cuma dosen, tapi juga terbuka untuk tenaga kependidikan dan juga mahasiswa. Kemudian, ada juga dari Ibu Anissa Listiana. Ini, selama ini ada tidak jalan gender atau pelecehan yang terjadi, baik di kelangganan mahasiswa dan bagi yang dilakukan oleh sesama mahasiswa atau dosen atau juga tenaga kependidikan. Jika ada, bagaimana mekanismenya untuk melaporkan atau pengaduan. Karena menurut Ibu Anissa, saya kira banyak mahasiswa atau pengadu, tapi tidak tahu orang-orang yang banyak. Sekalian saja, ini masih ada satu pertanyaan dari Mas Kur Setia dari Wali Sembilan Semarang. Pertanyaannya, jika ada metode khusus untuk merubah pemahaman, bahwa ketika ada kekurangan kebetulan pada wanita, pasti akan menjawab karena dia atau saya itu wanita. Seharusnya minimal jawabannya di bidang lain. Mohon solusi metode agar perubahan terjadi dalam konsep pemikiran. Kami persilakan, guna rasumber Ibu Dr. Siti Maleha Dewi, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kedua PSK. Silakan. Terima kasih atas respon Bapak-Ibu semua. Terima kasih saudara moderator. Saya memulai untuk yang pertanyaan Bu Seli. Karena Bu Seli ini kan lama di Batam, kemudian hijrah ke Kudus ini agak terkaget-kaget. Kemarin juga sempat cerita berhitung. Jadi di Kabupaten Kudus ini memang mayoritas perempuan lebih banyak tersebut di dunia industri, khususnya rokok. Karena hampir di tiap camatan itu bahkan desa ada pabrik rokok jarum. Nah, maka memang persoalan perempuan di sektor industri itu dalam arti diserap, itu hampir tidak ada. Contohnya saja misal mencari asisten rumah tangga, itu kan agak sulit karena memang mereka lebih, atau sudah diberikan kesempatan lebih banyak untuk masuk ke dunia industri. Dan syaratnya juga di informasi kemarin itu lulus SMP sudah bisa masuk. Jadi untuk persoalan perempuan bekerja di publik dibandingkan dengan, atau di industri dibandingkan dengan laki-laki yang tadi dilelah di tempatnya, Bu Seli tadi lebih banyak yang di rumah. Nah, ini jadi dari konsep di pemberdayaan perempuan itu kan ada beberapa perjalanan. Yang pertama, women in development, in, kemudian and development, dan terakhir, maaf, bukan terakhir ya, karena nanti mungkin ada perkembangan lagi, gender and development. Nah, sebelum itu saya jadi ingin balik lagi ke tadi, tetapi begini, Bu, ketika perempuan itu sudah banyak terserap di dunia industri, kalau kita sebagai akademisi nyambung dengan beberapa usulan teman-teman yang ada sekolah riset tadi, itu kita tidak boleh kemudian langsung sorak-sorai, langsung kita puas. Oh, perempuan sudah banyak bekerja di industri, maka sudah selesai urusan. Itu kita kan tidak boleh begitu juga. Perlu juga kita lihat, apakah ketika buruh rokok pabrik yang mayoritas perempuan itu, dia menerima manfaat atas peran dia sebagai pekerja? Atau jangan-jangan di sana itu nanti gaji itu lebih banyak untuk kebutuhan keluarga, yang kemudian untuk dirinya bedak dan seterusnya itu kesekian. Artinya manfaat yang diterima perlu dicek lagi. Kemudian yang kedua, adakah problem atau kenapa sih kemudian perempuan itu lebih banyak diterima di perusahaan? Saya tidak seudan kejarum, tidak nanti saya diprotes orang sekudus, karena mereka ini ya. Tetapi kan ada teori jari-jari. Di mana banyak industri itu mengakomodir perempuan di level bawah karena memanfaatkan jari lentiknya perempuan. Karena perempuan itu lebih teliti, lebih rapi dibandingkan laki-laki. Itu teori jari lentik. Tapi kalau saya sendiri, justru saya tidak rapi. Mungkin Bapak-Bapak yang di sini lebih rapi. Nah, tetapi ada begitu. Nah, itu juga perlu dicek lagi. Nah, jadi persoalan yang ada di kuda saya kira akan berbeda dengan di rembang yang basisnya nelayan. Asal-masal Buseli. Kemudian kalau balik lagi ke perjalanan teori, memang dulu itu ketika ada persoalan di mana perempuan awalnya, perempuan tidak dikotak jadi sindirilah komplek. Perempuan itu diratukan, dirumahkan, terjadi kerdil pengetahuan, dan seterusnya, ada gerakan namanya women in development. Perempuan dipost untuk bekerja di luar. Awalnya begitu. Tapi lama-lama kemudian, ketika perempuan bekerja di luar, ada double burden, triple burden, persoalan yang mengikuti. Buru rokok pabrik misal, bekerja jam, kalau hari-hari ini sudah agak siang, kalau dulu kan jam lima, pagi. Itu bangun jam berapa? Jam tiga. Dia enggak mau berbagi dengan pasangannya untuk mengejarkan hal-hal domestik, meskipun pasangannya berangkatnya agak siang. Tangani Dewi. Nah, setelah itu pulang. Kalau garapan dua, tiga, misal siang, siang mengejarkan domestik lagi. Sampai ini. Jadi kalau saya pernah melakukan analisis harfat itu, saya mengamati kegiatan laki-laki perempuan, anak laki-laki anak perempuan. Jadi bangun jam tiga, apa, kemudian apa, melakukan apa, itu arsirannya anak perempuan dan ibu, itu banyak sekali. Arsirannya wak. Jadi kerjanya perempuan itu dari sebelum matahari terbit sampai terbenamnya mata suami. Anak laki-laki juga kan beda. Mungkin bapak-bapak di sini punya pengalaman, dulu misal bangun, terus kemana sekolah, habis sekolah main sampai manggrip. suaranya hilang, Bu. Sinyalnya mungkin. S? Belum, belum. Belum. Halo, bisa, Bu Undina? Belum. Koneksi, dasarnya nggak stabil ya. Bu Nur Mahmuda bisa? Ya, kami mohon maaf karena ada hambatan koneksi. Masih menunggu Bu Siti Maleha Dewi dan Bu Nur Mahmuda untuk bisa kembali. Oke, tes, cek, cek. Iya. Kalau Mama tuh bisa. Harus di cek dulu. Ya, ya. Saya alihara, maaf. Apis itu. Pas kalau saya ujim, mungkin ada lagi lagi lagi. Kita langsung. Tuh, baik. Tes, sudah? Ya. Jadi pas KWD ada WAD, kemudian ada GAD, Gender and Development, yang di sana pemikiran pesannya adalah tidak bisa kemudian perempuan sendiri yang dipus, tetapi sama-sama antara laki-laki dan perempuan, karena proyek kesetaraan gender itu tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan, tetapi laki-laki harus ikut serta di sana. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan usulan sekolah riset. Saya juga mendukung Bu Irzum Pak Nushan dan kayaknya tadi Bu Anissa juga. Jadi kita, apa namanya, ada sekolah riset, penelitian perspektif feminis, penelitian perspektif gender, saya kira itu juga sangat penting. Itu juga macamnya, macam-macam juga. Dan saya kira kita membutuhkan itu. Dan di usulan sekolah gender yang lalu, sebetulnya sudah memulai ada penyusunan profil gender. Kaitannya pertanyaan Bu Anissa, ada kekerasan tidak? Saya kira selain kekerasan tidak, itu juga perlu disusun profil gender yang kita lakukan menganalisis, misal bagaimana di Fakultas Tardia, bagaimana di Fakultas Syariah, bagaimana di Fakultas Syariah, dari profil mengikuti gap tadi. Jadi mulai dari kebijakannya, bagaimana struktur pejabatnya, bagaimana tidak hanya laki-laki perempuan, tetapi sampai tadi materi yang ditanyakan oleh Pak Nushan, juga kita sudah itu, dan mungkin besok akan lebih jelas juga dibahas oleh Pak Syed. Apa yang usulan Pak Nushan terkait, yang buku-buku ajar, saya kira itu penting. Sebetulnya Pak Nushan, saya sudah bikin dan buku, tapi belum pede untuk dipublikasikan, itu menggagas pengaruh ustamaan gender pada pembelajaran PKN, karena dulu home base saya PKN itu, bidang keilmuan saya PKN. Jadi saya sudah menyusun itu, termasuk bagaimana tadi perilaku, atau perlakuan, maaf, lakuan dosen, selama pembelajaran, struktur pembelajarannya, kurikulumnya, RPS itu ada, tetapi terus PKN. Bu Ketua harus segera mengagendakan dalam waktu dekat ya, sebetulnya kalau kita mau memulai kelas baru ini. Untuk yang pertanyaan dari, apa, Wali Sembilan tadi ya, jadi memang sering ada yang begini, ketika perempuan itu ditanya, perempuannya sendiri nih, bukan laki-laki ditanya, kok orang wanita diketua lah, aku wedo'e, aku kan jatai lanang, jadi seringnya memang berangkatnya dari perempuan sendiri, juga mengalami bentuk, ya karena memang secara sejarah, jangka panjang, dia juga terlalu lama disubordinasi, dimarginalisasi, sehingga yang keluar, sehingga pengetahuan, atau aspek kognisinya seperti itu, itu mempengaruhi afeksinya, dan termasuk perilakunya, atau psikomotoriknya, konasinya, itu keluarnya ya begitu, dan itu siapa yang patut dipersalahkan? Ya semua, termasuk kalau kita ingat, tentang pembelajaran tadi, tidak hanya di perguruan tinggi, seperti yang disampaikan Pak Nuskan tadi, mulai kecil kita kan, Ibu Budi memasak di dapur, Bapak Budi membaca koran, nah itu masih loh, sampai sekarang loh, peran-peran dan fungsi, itu pelajaran kelas 3, IPS kelas 3 MI, SD, itu juga masih peran dan fungsi begitu, sehingga, ya protes anak-anak, ketika melihat realitas, di buku dan di lapangan, seperti itu juga, nah itu kan di konstruksi secara memang lama, sehingga ketika ada pertanyaan, dan dijawab begitu, ya kita mengadvokasinya memang cukup lama, mulai dari aspek kognisi, nah ini tadi ya, tadi kekuatan kita sebetulnya luar biasa, mahasiswa jumlahnya 15 ribu ini, kalau mereka responsif gender, itu di masyarakat yang jadi kekuatan tersendiri, untuk menghilangkan dampak negatif budaya patriarki, yang ada. Saya kira itu, Bapak-Ibu, nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Mahmuda, terkait dengan, tadi ya pertanyaan Bu Anissa juga, yang berhak menjawab, beliau yang punya datanya. Naten, terima kasih. Terima kasih, Bu Doktor Siti Maleha Dewi, atas responnya, kita masih menunggu koneksi dengan, Kepala Pusat Siti Gender dan Anak, Ibu Doktor Raja Nur Mahmuda, untuk merespon, apa namanya, pertanyaan dari punanya tadi. Silakan, Bu Nur Mahmuda. Halo, sudah masuk suaranya? Sudah, Bu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas usulan, dan respon para peserta. Tentu berbahagia sekali, ada apresiasi, dan juga beberapa usul, dan lanjutan, kebelanjutan, kegiatan, dengan, tadi luaran dari, sekolah gender. Jadi, kalau yang dulu pernah kita lakukan, memang, pra ya, dulu ya, pra ya, pra sekolah gender itu, kita minta dosen-dosen itu, untuk menulis, menulis, sekitar mungkin, dua halaman, kaitan dengan, yang diamati, di sekitar, ataupun di, di kampus. Ini juga, Alhamdulillah, diinginkan kembali oleh Nusa, itu kan ya. Ini nanti bisa, bisa, minta, bersama-sama, kemudian juga dengan teman-teman, yang sudah tergabung, secara offline, maupun online, untuk bisa kita, fasilitasi, kaitannya dengan, mungkin catatan-catatan, berkaitan dengan, beberapa yang sudah, nanti hari ini, masih baru dua, apa, materi, minggu, nanti, besok juga masih ada, dua materi lagi, jadi mungkin lesson-learn ya, yang, sudah bisa dilakukan oleh, para peserta. Terima kasih Pak Nus, nanti bisa kita rumuskan, lebih lanjut di, sesi hari terakhir, nanti untuk kita sampaikan, kepada para peserta. Kemudian, usulan untuk, sekolah riset gender, dan juga sekolah untuk, gender untuk mahasiswa, memang, banyak, sekali PR ya, aslinya ya, maksudnya kalau, kemudian bidang garap, untuk PSGA juga sangat banyak, nanti, tentu, yang bisa kita sampaikan, ini akan kami siapkan dulu, karena juga memerlukan, banyak, piranti, ada teman-teman, tapi, kalau alhamdulillah sih, teman-teman yang di Bukal Point Gender, dan para pengurus, solid, sekiranya nanti, memungkinkan, akan segera kami, sampaikan informasinya, baik tentang sekolah riset gender, ataupun, berkaitannya dengan, mahasiswa. Kemudian, untuk pendampingan, buku ajar, tadi yang disampaikan oleh Panus Han, secara umum, di semester ini, PSGA juga sudah, berkolaborasi dengan beberapa prodi, jadi, besok di sesi kedua, Pak Said, ada nggak di ruang Zoom? Belum ya, belum gabung ya hari ini, jadi, besok, akan, berkaitan dengan, bagaimana melakukan, perancangan, pengembangan kurikulum yang responsif gender, yang untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Dan, secara, sebelum acara ini, kebetulan juga PSGA diundang, kaitannya dengan beberapa prodi, yang juga, memiliki visi yang sama. Artinya, sebenarnya, kegaluan, yang dirasakan oleh Panus Han itu, juga dirasakan oleh teman-teman lain, di prodi yang lain. Dan, sebagai gambaran, di prodi kita, Alhamdulillah, sudah ada beberapa prodi yang, sudah ada beberapa, memasukkan, mata kuliah gender, baik secara intergas, maupun, beberapa, mungkin, masing-masing fakultas punya strategi yang berbeda-beda, di masing prodi. Jadi, misalnya, di prodi-nya, PPI, pemikiran politik Islam, itu ada mata kuliah, gender Islam, dan politik. Kemudian, di mata kuliah ilmu hadis, sekarang betul-betul saya yang mengampu, ada hadis dan gender. Di mata kuliah, kalau di IGT itu, masih, tafsir dan gender, kayaknya ada juga, mata kuliah pilihan. Kemudian, kalau di, fakultas syariah, ada khusus yang berkaitan dengan gender. Tentang gender, sepertinya malah belum. Belum. Ada yang menggunakan strategi terintegrasi. 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 Jadi, bagus nanti, strateginya apa, dan termasuk juga, rasan-rasan ada banyak juga, hal yang harus di, untuk merancang, dan mengembangkan, kurikulum responsif gender, kan kita juga butuh, buku ajar juga, penelahan buku ajar. Termasuk juga, tadi yang disampaikan oleh Pak Rushan, nanti siap menindaklanjuti PSBA, kaitannya dengan pendampingan, untuk analisis bias gender, yang ada di buku ajar, di tingkat, mungkin ini di Prodi, TBI ya, Tatris Bahasa Inggris. Ini, nanti kami siap untuk, melakukan kolaborasi, dengan Prodi TBI. Kemudian, yang kaitannya dengan pertanyaan, Bu Anissa, pelecehan seksual, di kampusnya, datang. Mekanisme, pengaduan atau pelaporan. Terima kasih, Bu Anissa. Jadi, Alhamdulillah, sebagai laporan, juga perlu kami sampaikan, Bapak Rektor, sangat, mendukung, kami sudah, dari BSGS, sudah, mengajukan, SK, jadi, Rektor, berkaitan dengan, pencegahan, dan penanganan, kasus kekerasan seksual, di kampus. Jadi, ini didorong, karena, kasus, pelecehan seksual, yang ada di kampus, kekerasan seksual, maaf, kekerasan seksual, di kampus, atau KS, di PT KI, itu cenderung tinggi, dari tahun ke tahun. Jadi, nanti besok, mungkin akan disampaikan, secara lebih banyak, datanya oleh, Bu Ani Isma ya. Tetapi, saya sampaikan, secara umum, begitu, kalau, anak itu, sudah ada undang-undang, untuk pelindungan anak, kemudian, untuk PKDRT, juga sudah ada ya, perlindungan, kekerasan dalam rumah tangga, sudah ada lagi, mahasiswa ini kan, tidak anak, juga tidak masuk, kalau, kalau di kampus, kemudian, perlindungannya seperti apa. Maka, kemudian, kalau di Kementerian Agama, itu ada keputusan dirjen pendis, yang berkaitan dengan, pencegahan, dan penanganan, kekerasan seksual di kampus. Itu mengamanatkan, bahwa setiap kampus, harus memiliki unit, yang menangani, pencegahan, dan penanganan di kampus. Dalam hal ini, biasanya, dikoordinir oleh PSGA. Nah, untuk di YN Kudus, SK yang sudah kami, sampaikan kepada Bapak Rektor, dan sedang dalam proses finalisasi, itu adalah, nanti akan ada yang namanya, ULD, jadi unit, layanan terpadu, di mana, di situ, akan, memberikan pelayanan, pencegahan, jadi fungsinya ada pencegahan, dan juga ada penanganan, kekerasan seksual, mulai dari pendampingan korban, ya juga, dari berbagai aspek, apakah membutuhkan, pendampingan layanan hukum, atau layanan medis, layanan psikologi, kemudian layanan, pendampingan keagamaan, kekerasan seksual, oh iya, oke, jadi, kalau untuk data, Bu Anissa, ini berasal dari, kadang-kadang kerasan-rasan ya, maksudnya, pembicaraan-pembicaraan informal, yang ada itu, kita punya beberapa data, adanya kekerasan seksual, yang dilakukan, oleh mahasiswa, dengan mahasiswa, dosen ke, mahasiswa, kemudian juga, orang di luar kampus, ke mahasiswa, juga banyak, jadi artinya, ada beberapa, tipe, ada beberapa kekerasan, yang belakangan juga perlu diwaspadai, nanti, juga yang kaitannya dengan cyber, jadi, kekerasan berbasis cyber, jadi, karena kita semuanya, sudah sangat sering menggunakan, apa, gadget itu, kemudian, banyak juga mahasiswa kita, yang mereka, mereka tidak tahu harus bagaimana, itu ya, kadang-kadang dalam menjalin relasi, tadi, ada KDP, gitu kan, juga, itu yang kemudian berbuntut, pada adanya kekerasan, seksual, kekerasan, ya, maksudnya, kepada, ada yang kemudian, mengancam, untuk, menyebarluaskan, konten-konten tertentu, itu juga dialami oleh mahasiswa kita, dan sudah didampingi oleh PSGA, artinya, ada beberapa kasus yang sudah dilakukan, dan tentu, akan lebih, kita juga berencana akan melakukan, survei secara masif, kaitannya dengan mahasiswa, dan juga, detendik, dan juga, apa, dosen, dan juga tendik, berkaitan dengan kekerasan seksual, karena tetap itu, kita mengusahakan, perguruan tinggi 3, menjadi perguruan tinggi, responsif gender, salah satunya adalah, zero, atau nol, kekerasan seksual, di kampus, jadi, itu yang kita usahakan, dan Alhamdulillah, merapatkan dukungan dari pimpinan, dalam ini, Bapak Rektor, insya Allah, kita nanti, semoga dalam waktu dekat, saya mungkin, agendanya, ULT, bisa kita launching, di bulan-bulan Maret, gitu, nanti, ULT ini, akan menjadi, kita punya hotline, yang nanti, akan menangani, menangani, kalau ada aduan, atau laporan-laporan, berkaitan dengan kekerasan seksual, yang dialami oleh, dosen, mahasiswa, atau semua warga kampus, jadi kita menyebutnya tadi, masyarakat kampus, gitu ya, jadi semua, yang bekerja, dan berada di lingkungan, perguruan tinggi ini, jadi, Sekolah Jendik untuk Tendik, terima kasih, Bu Primi, jadi, betul, memang, ini kan, kami, apa ya, prioritas dulu, untuk dosen, kemudian betul, memang, semua, semua harus bersinergi, artinya, semua komponen, karena di kampus itu, warganya, tidak hanya dosen, tapi juga ada mahasiswa, ada Tendik, dan juga sebenarnya ada juga, di luar Tendik dan mahasiswa juga, yang juga menjadi warga kita di sini, gitu kan ya, kita juga sebenarnya harus, kemudian, ya, bersama-sama memiliki visi yang sama, nanti semoga kami bisa bersinergi, karena kalau nanti mahasiswa bersinergi dengan, Dima atau Sema, atau kemudian berkaitan dengan, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan, tapi ada satu kegiatan, sudah kami rencanakan, dan sudah saya matur ke Pak Ehsan, sebagai warga tiga, kaitannya dengan sosialisasi, pencegahan, dan penanganan KS, di kalangan mahasiswa, ini juga sedang akan kita, sedang kita rencanakan, akan dilaksanakan pada waktu dekat, nanti untuk launching, ULT, dan juga pengesahan SK Rektor, begitu mungkin yang bisa saya jawab, kaitannya dengan beberapa pertanyaan, dan usulan, terima kasih atas perhatian, dan juga usulan kontributif dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, Kepala Pesat Suri Gender dan Anak, Ibu Dr. Raja Mahmouda. Selanjutnya, karena ini waktu sudah menunjukkan, jam 11 siang, kami mengucapkan terima kasih, atas kebersamaan Bapak-Ibu, peserta dalam rangkaian sekolah gender, untuk dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus. Jangan lupa bahwa besok kita masih ada hari kedua, dari rangkaian sekolah gender untuk dosen EIN Kudus tahun 2021, yang insya Allah akan menghadirkan dua narasumber, yang pertama adalah Ibu Dr. Ani Ismayawati, SMUM, dan yang kedua adalah Bapak Nur Syahid, kan di didoktor, Bapak Haji Nur Syahid, MAGMA. Sebagai moderator, saya Lina Kudusidayati mengucapkan terima kasih, atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala pertilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lina, terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir di offline maupun di online. Ada beberapa tamu dari luar IIN, terima kasih Pak Maskur dari Setia 9, kemudian dari Universitas Muria Kudus. Tadi teman-teman, Oh, Bu Margo ya dari Magelang, dari jaringan PSGA Jawa Tengah. Terima kasih. Kemudian teman-teman dari dosen di IIN Kudus, kita berharap kami masih bersama lagi besok, mulai jam 8 sampai jam 11, di sekolah gender yang dianggara oleh PSGA IIN Kudus, berharap menjadi salah satu modal kita bersama untuk membangun kestaraan dan juga keadilan gender menuju kepada kampus yang PT-RG, perguruan tinggi yang responsif gender. Ini ada IIN PONOROGO juga. Ada IIN PONOROGO. Oh, Tadi ada juga Bu Rovia dari Semarang. Oh, Tadi. Terima kasih kepada para partisipan dari luar yang sudah meluangkan waktu dan membersamai kami di sekolah Jindir. Mohon maaf untuk beberapa kekurangan. Jangan lupa untuk para peserta silakan untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat untuk nanti pengiriman sertifikat. Mau nyoba videonya, Bu? Untuk operator bisa di... Namanya sudah bisa disampaikan ya, Bu. Sekalian videonya. Ini aja saya malin. Terima kasih. 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 Terima kasih.